Oke, kelas, make a sentence using... Oke, ini pelajaran bahasa Inggris Oke, bukan yang masih bahasa fisika Kok bahasa fisika, om? Yaudah, ini tentang masih fisika ya Oke, sip Kita melanjutkan latihan contoh soalnya tuh Sebelumnya kamu udah berlatih dulu Nah, berarti kita tinggal cocokin jawabannya Ini masih bicara tentang bab GGL induksi Jadi, soal yang mana sekarang nih, om? Oke, soalnya ini tuh Tering, tering, tering Apa itu? Wow, panjang banget, om, kalimatnya Gue malas bacanya Ya, nggak apa-apa Bacanya pelan-pelan aja Ocri, ocri Ada sebuah kawat tertutup berbentuk persegi Luasnya berapa tuh? Oke, 0,02 meter persegi Diletakkan Wuduh, diletakkan, diletakkan ya Pada bidang datar Yaudah, anggapan gini deh Nah, ini kamu punya, apa itu katanya? Sebuah kawat tertutup berbentuk persegi Nah, seperti itu deh Sederhananya Ocri Nah, ini kawatnya Ini tampak atas berarti ya Oke, tampak atas tuh melihatnya Kemudian, medan-medan seragam Dibatikan pada bidang tersebut Dengan arah menembus ke dalam bidang Secara tegelurus menjauhi pembaca Baca, ocri Kalau menjauhi pembaca Tandanya cross atau Data, yuk Karena menjauh berarti kan Kesana tuh, masuk Menuju monitor kamu ya Oke, berarti masuk tuh Menjauh Berarti tandanya disini Trus Ocri Trus Semuanya Trus Oke Yang kita pakai yang di dalam aja ya Yang di dalam sim Pool ini Ocri Ocri, itu kawatnya Berarti Jika kawat Nah, jika kawat Jika medan magnetnya diturunkan Nah, artinya kalau diturunkan Berarti Medan magnetnya berubah Oke, ingat Ingat Kalau medan magnetnya berubah Berarti Apa yuk Fluxnya juga bakal berubah Kalau fluxnya berubah Berarti bakal timbul yang namanya GGL induksi Meskipun luasannya kan tetap ya Luasan tetap Berarti medan magnetnya Karena berubah Berarti ada perubahan flux Tetap Berarti tata Tetap GGL induksi Hambatannya 0,1 Maka besar dan arah Arus induksi Nah, yang ditanya ini arus Tapi sebelum kita nyari arus Ya, tetap kita masih Perlu Yang namanya GGL induksi Ocri Ocri, om Oke, lanjut Berarti pakai yang mana om Ya, udah selesai GGL induksi itu apa sih GGL induksi Itu nilainya Ada jumlah liternya Enggak Oh, enggak ada Berarti B A saja ya Oke Apa itu Awalnya apa Delta flux Per delta T kan ya N-nya dianggap 1 Karena cuma ada 1 lilitan gitu ya Delta flux itu apa ya Berarti B Kali A kan ya Oke, per delta T Siapa yang berubahnya itu Oh, yang berubahnya adalah Medan magnetnya Diturunkan dengan laju Oke 2, 10 Tesla per sekund Nah, satuan medan magnet Tesla Satuan waktu Sekund Berarti yang segini T Laju perubahan Si medan magnetnya Ya, sudah tinggal masukin ke kamu Nah, ini berapa tuh Laju perubahan medannya 2 kali 10 pangkat Min 4 2 kali 10 pangkat Min 4 Kali luasnya berapa yuk 0,02 itu Kamu bikin 2 kali 10 pangkat Min 2 aja ya Biar gampang Enak ngitungnya 2 kali 2, 4 om 10 kali Min 4 Min 2 Jadi min 6 Satuannya apa ini Volt Otri Otri Hati-hati Ini belum jawab Banyak Masih GGL induksi Lari ke siapa om Lari ke si om Om siapa Ya, ini hukum om Hukum om yang ini Tuh Jadi, yang namanya hukum om Kamu masih ingat tuh Yang namanya om Itu bilang Kuat arus Itu sebanding sama GGL induksi Atau sebagian Beda potensianya Beda potensianya Ya, kita pakai E Yang barusan kita dapat Dibagi dengan Hambatannya Ya, sudah E induksinya Kita udah dapat berapa tuh 4 kali 10 pangkat Min 6 Dibagi hambatannya Berapa yuk 0,1 Berarti 10 Berarti 10 pangkat Min 1 Berarti jawabannya 4 kali 10 pangkat Min 5 Kenapa 5 Ini karena naik ke atas Jadi positif 1 Min 6 Ambil 1 Berarti min 5 Satuannya apa Ampere Otri Berarti jawabannya yang Logo Jawabannya udah ada Cuman 1 Oh, berarti gak enak banget Ini soal Otri Karena gak ada teman lagi 4 kali 10 pangkat Min 5 Yaudah Berarti jawabannya ini kan ya Berarti arahnya Kita anggap Berlawanan arah Jarum Jam Gitu kan ya Otri Otri Gak ada lagi Ini mah Otri Kirain Mau di cek dulu Otri Sip Berarti ini hukum om Yang ini GGL Induksinya Otri Otri